Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini adalah video Deephood Vlog yang ke-10 Apa itu Deephood Vlog? Deephood itu adalah brand baru saya Yang saya mulai dari nol dan saya bikin vlognya setiap minggu hari Rabu jam 19.30 Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman yang seller baru itu bisa nampak tilas nih Dari nol brand saya dibuat itu sampai sekarang atau sampai nanti Itu seperti apa? Karena memang benar bahwa tips-tips saya kadang banyak Bukan kadang, banyak yang gak relevan buat teman-teman dipraktekan di bisnisnya masing-masing Makanya saya bikin brand baru yang dari nol Oke, vlog ini, vlog ke-10 ini artinya sudah 10 minggu Artinya sudah 2 bulan lebih Alhamdulillah, video ini masih bertahan 2 bulan lebih Alhamdulillah vlog ke-10 ini judulnya adalah sold out Artinya ada produk yang sold out Bestsellernya sold out Ya, alhamdulillah banget Oke, kita lanjut Jadi, alhamdulillah bestsellernya habis Jadi, bestseller saya itu adalah ternyata celana Setelah 10 minggu Riset sana-sini Lakukan ini, itu, ini, itu Ketemu bestsellernya Deephood ini adalah celana Bisa dilihat disini, celana itu yang ngeliat itu sampai 4.700, 700, sedangkan Koko Kan sejual 2 ya, utamanya Koko sama celana itu cuma 200-an view dalam 30 hari terakhir Jadi, bestsellernya adalah celana Alhamdulillah 3 hari terakhir penjualan tiba-tiba membludak Gak tiba-tiba sih, mungkin karena payday, karena ingatkan diskon dan sebagainya Jadi, 3 hari terakhir ada 5 pesanan, lalu kemarin 2 hari lalu 1, tapi kemarin 8 Dan, alhasil jadi langsung habis produk yang bestseller ini Yaitu celana sirual cargo ya Dia langsung habis, stoknya sebenarnya tadinya habis di seller center Setelah dicek, ternyata sisa 5 Jadinya di update manual, stoknya sisa 5 Ini produknya Ini, buat yang belum tahu, ini saya jualnya di bawah HPP loh teman-teman Jadi, tujuannya adalah ngumpulin bintang dulu Ngumpulin ulasan dulu supaya customer suka, supaya algoritma suka Ini di bawah HPP, HPP-nya itu sekitar 65.000 Nanti pelan-pelan saya akan naikkan Oke, jadi Alhamdulillah bestsellernya habis Apakah ini tiba-tiba? Ya, bisa dibilang tiba-tiba kok bisa gini? Sejujurnya saya gak bisa jawab pasti Apakah ini beruntung? Ya, memang ini beruntung Karena tiba-tiba habis itu, tiba-tiba banyak yang order itu Faktornya saya gak bisa jawab pasti Makanya kalau ada yang tanya, gimana cara bikin produk bestseller? Gimana bikin produk laris? Itu gak ada silver bullet Gak ada silver bullet namanya Kalau bahasa keren ya, silver bullet itu Kalau nonton film zombie gitu ya Ada peluru perak Zombie-nya langsung mati Jadi gak ada rumus yang langsung bikin laris Sepengalaman saya gak ada Jadi itu adalah gabungan dari berbagai upaya yang kita lakukan di masa lalu Ya, contohnya di food ini udah 10 minggu Berarti dari 9 minggu ke belakang menghasilkan minggu ini Bestsellernya habis Kalau ditanya kenapa, banyak faktornya Ya, 9 minggu ke belakang silahkan nonton aja Nah, itulah Saya gak bisa jawab dengan pasti Kenapa bisa kayak gini Gak bisa jawab dengan pasti Lalu, apakah ini beruntung? Ya, gak apa-apa Karena keberuntungan itu berbanding lurus dengan percobaan Nah, jadi jangan harap Teman-teman yang baru buka Buka, apa ya Buka toko 1 minggu Lalu berharap Beruntung langsung sold out Habis Ya, itu boleh sih Berharap Tapi jadinya judi bisa gak mengulang hal tersebut Nah, makin banyak percobaan Makin besar peluang kita beruntung Jadi, saya pun gak malu Kalau dibilang Oh, di food beruntung nih Tiba-tiba bestsellernya habis Ya, oke gak masalah Ya, Alhamdulillah Apakah ini masalah? Ya, ini masalah Karena kalau Hari ini belum ada orderan masuk nih Karena si yang tadi stoknya baru di-update manual Baru beberapa jam yang lalu Belum ada orderan masuk Ya, ini masalah Karena apa? Stoknya habis Jadi orang gak order Ya, oke ini masalah Tapi ini namanya happy problem Ini bahasa kerennya happy problem Dan ini gak terhindarkan Buat saya ini gak terhindarkan Karena gak mungkin buat saya Di awal langsung nyetok Banyak ratusan piece Untuk produk tersebut Karena saya gak tau yang bestseller mana Padahal nyetok Nyetok kemarin itu Untuk produk-produk awal di food ini Yang koko sama celana ya Itu Udah habis sekitar 16 juta Untuk beli produknya Ya, kurang lebih ya Sama photoshoot dan lain sebagainya Nah, baru ketemu bestsellernya itu Di minggu ke-8 Sampai minggu ke-10 ini Dan stoknya memang Balapan jadinya Dan belum restock lagi Lagi proses restock Oke Intinya bestseller habis Itu alhamdulillah Dan ini proses yang gak mudah Gak dalam satu minggu Gak dalam satu hari Tapi saya 10 minggu Untuk menghasilkan ini Oke lanjut Apa yang akan saya lakukan Saya akan banting setir Jadi saya kan ada koko Sama celana pria ya Tadinya di food ini Mau fokus ke koko Yaitu Nyasarnya baju Muslim Pria Ternyata eh yang lakunya Celana pria Walaupun ada ke muslim-musliman ya Karena celana sirual Ini namanya banting setir Atau pivot Bahasa kerennya pivot Tapi gak banting-banting amat Ada yang banting setir Sampai 180 derajat Dan sebagainya Itu banyak banget contohnya Contohnya kayak Amazon Kan dulu jualan buku Terus jualan Sekarang jualan Apa? Retail Jualan marketplace Terus Abis buku marketplace Marketplace masih jalan Terus jualan cloud service Itu kan pivot Namanya banting setir Banting setir Banting setir Itu wajar banget Di dunia bisnis Bahkan brand saya yang baju yuli pun Itu banting setir Beberapa kali Pertama kali saya buka baju yuli itu Pengen jualan Apapun tentang anak Mainan Legging Jacket Dan sebagainya Eh ternyata ketemu yang laku Baju muslim Baju muslim anak Yaudah Kita fokus ke baju muslim anak Lalu belakangan Kita cobain jualin Jilbab Untuk bundanya Atau ibunya Alhamdulillah laku juga Yaudah kita banting setir Itu wajar banget Di dalam dunia bisnis Ini hal biasa Banting setir Nah Yang jadi pertanyaan Adalah banyak orang Yang kekeh Kekeh itu misalkan Kayak saya nih Kebukti nih Kokok gak laku nih Yaudah terus aja Dia berusaha Kekeh Kekeh itu apa ya Gigi untuk biar kokoknya laku Ya itu boleh Bagus Memang pengusaha itu Jangan gampang menyerah Cuma dalam kasus saya ini Saya punya dua pilihan Mau kekeh kokoknya Jadiin laku Atau Ekspansi si celana prianya Yang sudah kebukti laku Paling logis ya Tentu Mending fokus aja Ke celana pria Kokoknya ditinggalkan Bukan ditinggalkan 100% Tapi main defense Nanti akan saya jelaskan Oke Intinya Banting setir itu wajar Jadi teman-teman Kalau misalkan Jualan satu produk Misalkan produk masker Gak laku-laku Ya Coba berpikir untuk Jualan produk yang lain Nanti kalau ketemu bestsellernya Yaudah lanjutin Kembangkan produk yang laku tersebut Oke Selanjutnya Jadi cashflow di put ini Masih gali lubang Jadi karena baru nyetok Jadi ini saya kasih lihat Cashflow-nya Deephood Nah ini Cashflow-nya dia Ini udah lama Sebetulnya Udah sekitar 3 bulan Saya men-start si deephood ini Tapi baru live itu 2 bulan 10 minggu ke belakang Dia pelan-pelan Jatuh Ini sampai 16 juta Yang tadi saya bilang Nyetok Lalu turun-turun Omsetnya pun Kebanyakan saya beliin Iklan lagi di Shopee Lalu naik sedikit disini Itu ada omset yang saya tarik Ke rekening Lalu ini jatuh lagi Keluar ruang sekitar 3 jutaan Untuk beli kain Untuk produksi Nanti akan jatuh lagi Ke bawah lagi Karena akan beli Produk OM OM atau Apa ya Full order Jadi ada produk celana Yang kemungkinan laku juga Akan dibeli langsung Ke konveksi Jadi gak produksi sendiri Kalau produksi sendiri Beli kain Lalu jahit Tapi ini Ke konveksi Saya mau kayak gini Dia akan orderkan full Jadi OM namanya Kurang lebih kayak reseller Dia Cash flow nya ini Nanti akan jatuh lagi Ya gak apa-apa Tapi saya sudah fokus Ke celana Gak nyetok ke koko Yang Terbukti Kurang laku Di banding celana Harapannya ini Terus-terus Terus-terus naik Sampai kelebaran Itu BEP Menyentuh Garis nol Harapannya kayak gitu Mudah-mudahan Amin Jadi teman-teman Ikuti terus Kalau bisa ngikutin terus Sampai balik BEP Atau sampai untung Nanti di food vlog Yang ke seratus Ke yang dua ratus Itu enak banget Ini napak tilasnya Enak banget Oke Apa yang akan saya lakukan Yang produk koko Saya akan Play defense Jadi play defense Atau main bertahan Jadi iklan akan saya matikan Iklan matikan Lalu Stock tentu gak akan nyetok Jadi saya biarin dulu aja Mungkin akan saya obral Kalau saya lagi butuh cash Sekarang belum Belum butuh-butuh amat Lalu celana Saya akan mode attack Jadi mode Offense Atau attack Karena udah kebukti laku Saya akan ekspansi warna Yang tadi saya bilang Saya akan Nyetok baru Ekspansi warna Dan Nambah stok yang Udah laku tadi Nambah stok Jadi Saya akan fokus Ke celana ini Mudah-mudahan Pelan-pelan Harganya dinaikin Mudah-mudahan Pelan-pelan Ada profitnya Dan harapannya Sekali lagi Di lebaran Tahun 2022 Di Mei Ya Mei ya Mei awal Lebaran tanggal 1 Mei 2022 Kalau di kalender Udah BEP Atau udah balik modal Oke itu aja Vlog ini Jika teman-teman Merasa ada info Yang bermanfaat Dari video ini Tolong subscribe channel ini Jangan lupa ikuti terus Vlog Deephood Biar teman-teman Khususnya yang Buka toko baru Bisa naptilas Apa yang saya lakukan Berhasil Lakukan Kalau gak berhasil Ya gak dilakukan Evaluasi Evaluasi Dan seterusnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh